Sebentar itu, Saudara Lanal Tanjung Balai Karibun menggelar kegiatan komunikasi sosial maritim dan pelatihan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik tahun 2022. Dalam kegiatan ini juga terus diberikan life jacket dan sembako kepada para nelayan. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Putri Yulia Tiamini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebagai wujud nyata, TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan NKRI di laut serta guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum di laut, Lanal Karibun menggelar komunikasi sosial maritim dan pelatihan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik tahun 2022 di Mako, Lanal Karibun. Kegiatan ini diikuti puluhan nelayan sekebupaten Karibun. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembagian sembako dan life jacket pada puluhan nelayan yang hadir. Dan Lanal TBK Letko Laut Pelaut Joko Santosa dalam sambutannya menyatakan, sasaran yang ingin dicapai yakni memberikan pemahaman kepada nelayan, khususnya yang berada di Karibun, tentang keselamatan di laut dan mengetahui batas-batas laut negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Karibun berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran batas wilayah. Kabupaten Karibun tentang keselamatan di laut serta mengetahui batas-batas laut negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Kabupaten Karibun merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di batas wilayah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya sangat yakin kita semua memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan Kabupaten Karibun yang maju dan sejahtera. Jadikan komunikasi sosial ini sebagai sarana untuk menjalin dan membangun sinergitas guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan bersama. Semoga berlain yang mahasiswa. Sementara itu salah seorang nelayan Meral Abun mengaku cukup terbantu dengan kegiatan yang digelar TNI AL. Dengan kegiatan ini, ia terbantu dan mengetahui bahwa nelayan 10 GT ke bawah bisa dapat solar subsidi dengan rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Setelah itu kepengurusan tanda pencatatan kapal Perikanan juga harus dimiliki oleh nelayan Karibun. Penyeluhan kepada masyarakat nelayan dan juga pembinaan, keduanya sama Pak, Dinas Kacap Provinsi. Jadi, kebetulan saya juga nelayan ketua kelompok, itu dapat informasi dari beliau, cara pengurusan DKP-nya lebih gampang. Segala persyaratan itu sudah dijelaskan. Awalnya akhirnya kan belum dijelaskan, sehingga masyarakat lain banyak nggak ngerti. Apa itu yang contohnya tadi? Masalah awalnya TDKP itu kan, dulunya kan tidak memenuhi istilahnya MPWP, nomor INB-nya sekarang kan harus. Dengan adanya informasinya, mungkin kita akan sampaikan ke anggota supaya lebih gampang mengurus TDKP-nya. Kegiatan Komunikasi Sosial Maritim dan Pelatihan Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Lanal TBK ini juga menghadirkan bagian status hukum dan sertifikasi kapal KSOP Karimun, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perwakilan dari Balai Monitor Radio Batam, serta Kepala Satuan Kebangsaan Kebupaten Karimun. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun. Terima kasih telah menonton!